Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryanka Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi seputar update dari Windows 11 Jadi, Windows 11 ini merupakan penerus dari Windows 10 yang sudah lama dirilis Dan, bisa kita lihat di berita ini, bahwa rilisnya itu sekitar jam 10 atau jam 11 tadi malam Waktu Indonesia bagian barat Dan, fitur apa saja sih yang di update di Windows 11 ini Dibandingkan dengan Windows-Windows sebelumnya Bisa kita lihat di sini, di web resminya Windows 11 Ada perbedaan di bagian menu-nya Yang sebelumnya Windows 10 itu berada di sebelah pojok kiri bawah Untuk tombol home-nya Kita pencet, di situ akan terbuka menu-nya Dan, pada bagian Windows 11 ini berada di bagian tengah untuk menu-nya Dan, tampilan ini sangat mirip sekali dengan Operating System yang lainnya Seperti macOS Di sini pada bagian tengah untuk fitur-fiturnya Dan, mirip juga dengan software Operating System open source yaitu Linux Ini juga ada pada bagian tengah untuk tampilannya Namun, Windows ini mengapa sering dipakai? Karena lebih ramah terhadap penggunanya Dan, tentu saja ada juga fitur-fitur Seperti Edge Ada Word untuk mengerjakan tugas Untuk mengetik dan lain-lainnya Ada Excel juga Sebagai mengelad data PowerPoint untuk menampilkan data juga Ada Email Kalender Microsoft Store Untuk mendownload Software-software Atau aplikasi Ada Photo Ada OneNote Ada Your Phone Ada To Do LinkedIn Settings Ketor Whitephone Snipping Tool Movie NTV Dan Clock Jadi, di sini itu yang di-update lebih ke penampilannya Supaya lebih futuristik Dan, di sini Mendukung Aplikasi Untuk multitasking Di sini bisa kita lihat Bisa menjalankan Lebih dari Tiga aplikasi Dalam satu tampilan Tentu saja Lebih berat sih Untuk Meloading Semuanya ini Dan, tentu saja dibutuhkan Hardware yang lebih Modern lagi Lebih Baru lagi Dan, di sini tentu saja mendukung Aplikasi Google Meet Atau aplikasi meeting lainnya Microsoft Meet Supaya mendukung Aktivitas Work Home Home Atau Belajar secara daring Dan, di sini tampilannya Dan, di sini tampilannya Lebih baru Di sini menambahkan informasi cuaca Ada Microsoft Edge Dan, ada foto Ada kalender To do Lebih modern sih tampilannya Di sini ada accountnya Ada jam Dan, tentu saja ada Fitur-fitur Gamingnya Yang di update juga Dan, di sini Ada banyak varian Windows 11 ini bisa diterapkan di Laptop Dengan banyak sekali Model Ini yang model tablet Ada yang Lain-lainnya Dan, di sini tentu saja karena tampilannya Di perbarui Membutuhkan hardware yang Baru Dan, kita perlu mengecek Apakah hardware lama kita Compatible atau sesuai Dengan minimal Yang dipersyaratkan Bisa juga kita Men-download Aplikasi ini Sebagai Mencek Tugasnya mencek Apakah Swap tidak Dan, di sini ada Asyaratan yang Diminta Yaitu Dengan prosesor 1 GHz Atau lebih cepat 2 atau lebih Core Seperti Octa-Core 8 Dan, lain-lain Dan, memori RAM Minimal 4 GHz Jadi, apabila kita Menggunakan RAM 2 GHz Akan Sangat lambat sekali Atau bahkan Tidak bisa Meloading Operating System Windows 11 ini Dan, storage-nya Minimal 64 GHz Atau lebih besar lagi Jadi, semakin Banyak Semakin Compatible Apa Semakin kompleks Dari tampilan ini Berarti semakin banyak juga Semakin berat Untuk di loading Dan, di sini Grafik card-nya Men-support Direct 12 Jadi, kita update Dulu software Dari Grafik card-nya Dan Untuk display-nya Lebih dari 9 inci Dengan HD resolution 720p Dan Bisa dibeli Bisa dibeli di Best Buy Amazon Walmart Dan Microsoft Store Oke Apabila kita Mau membeli PC Yang kompatibel Dengan Windows 11 Jadi, di sini ada pertanyaan Apa perbedaan dari Windows 10 Dengan Windows 11 Karena ini update-an terbaru Tentu saja Fitur keamanannya Juga di-update Di sini ada Tool yang baru Software sound Dan aplikasi yang baru juga Di sini, apakah Kita harus Langsung meng-update Ke Windows 11 ini Ataukah kita cukup Menggunakan Windows 10 Itu tergantung dari Pribadi masing-masing Tentu saja Kita harus men-check Apakah hardware kita sudah Support atau tidak Dengan men-download Aplikasi ini dulu Apabila support Dan ingin menikmati Fitur-fitur terbaru Dari Windows Plus Silahkan download saja Silahkan di-update Dan apabila Sudah nyaman dengan Windows 10 Ya Bisa digunakan Setelah digunakan Dan tetap Masih ada Support dari Microsoftnya Cuma beda Di tampilan menu Saja Dan Pembaruan Fitur-fitur Minor Dan Cukup Sian dari saya Apabila ada Pertanyaan Seputar Microsoft Windows 11 Silahkan Lusi kolom komentar Apabila ingin Request video selanjutnya Silahkan Komentar juga Dan apabila ingin Menikuti video selanjutnya Silahkan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kemahin Terima kasih ㅎㅎ Terima kasih Sia 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 sub indo by broth3rmax